Dua Kematian Douluo Dua Kematian Douluo Dua Kematian Douluo Long Xiao Yao mengabaikan sapaannya dan terus berbicara, kami hanya menemukanmu bukan karena kekuatan spiritualmu tidak menyembunyikanmu dengan cukup baik. Sebaliknya, kekuatan spiritual Anda tampaknya sangat berhasil. Bahkan kami tidak dapat menemukan Anda menggunakan kekuatan spiritual kami. Kami hanya menemukan Anda melalui indera kami. Anda tidak dapat membayangkan betapa akutnya indera kita. Anda hanya bisa bergabung dengan dunia ini setelah menjadi Douluo utama. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi bagian dari dunia ini. Ketika sesuatu di dunia ini mengancam Anda, Anda masih bisa melacak sumbernya meskipun Anda tidak bisa melihatnya. Inilah cara kami menemukan Anda. Petik 2 Huo Yu Hao tertawa sedikit canggung dan berkata, kalian berdua terlalu menakjubkan dan mendominasi. Kami sangat terkesan dan hanya bisa menghibur Anda dari jauh. Kami tidak punya niat buruk. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Saat dia berbicara, Huo Yu Hao berbalik dengan Tang Wu Tong dan akan pergi. Tahan, suara Yesi Sui yang agak serak bergema. Tiba-tiba, seolah-olah ribuan roh pembalasan menangis sedih. Tekanan besar jatuh dari langit dan menelan Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Mata Huo Yu Hao tiba-tiba bersinar. Tampaknya ada langit malam tanpa batas dan bintang-bintang bersinar di kedalaman matanya. Aura es tertingginya menyebar dari tubuhnya dan dengan kejam bertabrakan dengan aura Yesi Sui. Sebuah ledakan diam bergema di udara. Bentrokan aura bahkan lebih berbahaya di level mereka daripada pertarungan nyata. Jika itu adalah orang lain dengan kultivasi yang lebih rendah, dia akan langsung dihancurkan menjadi bubuk jika dia tidak bisa menahan aura luar biasa Yesi Sui. Tubuh Huo Yu Hao bergetar sedikit dan dia mundur setengah langkah. Yesi Sui sedikit bergetar, tapi dia tidak mundur. Ada juga pandangan heran di matanya yang dingin dan menyeramkan. Dia tidak menyangka pemuda ini akan mampu menahan tekanannya. Itu juga pertama kalinya dia dilawan, terlepas dari Long Xiao Yao. Bahkan ada beberapa raja jiwa buas yang pernah mencoba sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, Di Tian adalah satu-satunya yang membuatnya dirugikan. Namun, dia masih berhasil melarikan diri dengan selamat, dan Huo Yu Hao terluka parah. Saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Huo Yu Hao tidak meminjam kekuatan di Tian, tapi dia masih bisa menolak kekuatannya. Ini tidak lagi bisa dicapai oleh Douluo peringkat 98 yang dipatenkan. Saat ini, seolah-olah kekuatannya berada di tingkat ultimate Du Lo. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Apakah dia membentuk inti jiwa keduanya? Jangan katakan padaku bahwa kata-kata Zhongli Wu itu benar? Kaisar Naga Douluo sedikit menghela nafas ketika dia melihat betapa terkejutnya Ye Shisui. Shisui, jangan seperti ini. Anda hanya akan menakuti anak itu. Petik 2 Ye Shisui menatapnya dengan dingin, Kamu seharusnya tidak terlalu banyak mencampuri urusan saya. Sepertinya Wu kecil benar. Anak ini telah memahami kedalaman inti jiwa kedua. Dia mengandalkan fusi jiwa bela diri mereka untuk secara paksa meningkatkan kultifasinya yang tak terhingga dekat dengan ultimate Douluo. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia bisa melawan pagoda dewa kematianku. Petik 2 Saat dia berbicara, cahaya merah darah bersinar terang di belakangnya. Demon pupet jiwa darah raksasa miliknya juga muncul, dan pagoda dewa kematian muncul kembali. Kali ini, ia menghadapi Huo Yu Hao. Ekspresi Huo Yu Hao sangat berubah. Dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya pagoda dewa kematian. Saat ini, tidak mungkin dia tidak cemas menghadapi dewa kematian Douluo dalam duel. Si Sui Suara Long Xiao Yao menjadi lebih dalam. Yesi Sui dengan dingin menatapnya. Apakah kamu mencoba untuk membantunya? Long Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan balas. Awas emosimu. Anda belum berubah bahkan setelah bertahun-tahun. Akan sulit bagi kita untuk membunuh mereka mengingat kita tidak dalam kondisi terbaik kita. Karena ini masalahnya, mengapa kita tidak mengobrol dengan pemuda ini? Anda sudah menggunakan pagoda dewa kematian Anda dua kali sebelumnya. Jika Anda terus menggunakannya, Anda akan kehilangan diri Anda di tengah permusuhan sekali lagi. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi seperti orang mati berjalan yang hanya tahu cara membunuh? Petik 2 Aku bilang bahwa aku tidak perlu kamu ikut campur dalam urusanku. Yesi Sui balas berteriak, tidak peduli menjadi apa aku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Long Xiao Yao berhenti bersikap sarkastik di sini. Bocah ini telah mengancam gereja roh kudus. Jika dia tidak menyakiti Wu kecil dan membunuh mereka dari aula ibadah, bagaimana mungkin pencuri kecil itu mendapatkan apa yang diinginkannya? Tahukah Anda berapa lama gereja roh kudus menjadi sekuat seperti sekarang? Sekarang, bajingan itu Su Tian Ran ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan kita. Saya ingin dia menyaksikan apa sebenarnya kekuatan kita. Petik 2 Long Xiao Yao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, baiklah, berhenti bermain. Jika kamu tetap seperti ini, aku akan pergi selamanya. Petik 2 Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mulai batuk. Meskipun batuknya tidak terlalu keras, itu menyebabkan ekspresi Ye Shisui berubah sangat. Permusuhannya yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Dia segera menepuk punggungnya dengan lembut. Xiao Yao, Xiao Yao, jangan terlalu tegang. Apa yang salah? Tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shisui bertanya dengan prihatin. Long Xiao Yao menghela nafas saat dia sedikit pucat. Saya terlalu tua, darahku tidak mengalir dengan baik. Jika saya berada di puncak saya, saya tidak akan terkuras begitu banyak dari serangan sebelumnya. Tapi saya belum terluka. Petik 2 Apakah kamu terluka? Ye Shisui heran. Huo Yu Hao tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Penatua Panjang, Anda menghadapi serangan terkait lebih dari 10 legion insinyur jiwa Kekaisaran Sunmun. Kekuatan ofensif mereka terlalu kuat. Sudah sulit dipercaya bahwa manusia bisa menolaknya. Selain itu, Anda menolaknya berkali-kali. Petik 2 Ekspresi Ye Shisui berubah lembut. Jelas bahwa mentalnya tidak terlalu baik. Baiklah, Xiao Yao, jangan cemas. Saya akan mendengarkan Anda. Saya tidak akan membahayakan kedua anak itu. Saat dia berbicara, Blut Soul Demon Puppetnya lenyap. Auranya yang keras dan agresif juga menghilang. Mata Long Xiao Yao masih sangat cerah saat dia menatap Huo Yu Hao. Dia tidak terpengaruh hanya karena auranya lebih lemah sekarang. Dia menatap Huo Yu Hao dengan penuh semangat dan bertanya, Apakah Anda membentuk inti jiwa kedua Anda? Huo Yu Hao mengangguk dalam diam. Long Xiao Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Menurut apa yang aku tahu, kamu adalah satu-satunya master jiwa dalam beberapa ribu tahun terakhir yang telah mengembangkan inti jiwa kedua sebelum menjadi douluo utama. Anda masih sangat muda juga. Saya melihat harapan di dalam kamu. Petik 2 Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak, saya bukan satu-satunya. Wu Tong juga berhasil. Dia tidak menyembunyikan apapun atau mencoba menggertak Long Xiao Yao. Sama seperti Long Xiao Yao dapat menemukan mereka menggunakan akal sehatnya, Huo Yu Hao bisa merasakan sesuatu yang istimewa datang darinya karena alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini mengembangkan kepercayaannya terhadapnya. Dia juga punya satu, Long Xiao Yao tertegun saat melihat Tang Wu Tong. Iya, saya juga memikirkan hal itu. Kecuali dia membentuk inti jiwa keduanya, bagaimana mungkin Anda berdua mempertahankan fusi jiwa bela diri Anda? Sangat bagus, Anda berdua sangat baik. Tidak heran Anda adalah muridmu, En. Senyum Long Xiao Yao sangat ramah. Namun, Huo Yu Hao merasa itu sangat aneh. Itu seperti penatuamu bertindak sebelum dia meninggal. Dia heran, jangan bilang bahwa Kaisar Naga Douluo juga. Huo Yu Hao tertegun saat melihat Long Xiao Yao. Dia jelas penuh energi, namun, mengapa dia seperti guru sebelum dia meninggal? Apa yang sedang terjadi? Yesi Sui juga sedikit terkejut ketika dia melihat Long Xiao Yao. Xiao Yao, kamu baik-baik saja. Apakah luka Anda baik-baik saja? Long Xiao Yao menenangkan dan menjawab, Luka kecil ini bukan apa-apa. Saya baik-baik saja, Yu Hao. Kalian berdua juga di sini untuk berduka dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon, kan? Petik 2 Huo Yu Hao mengangguk. Tidak ada yang bisa disembunyikannya. Long Xiao Yao tersenyum dan menoleh untuk melihat Yesi Sui. Si Sui, aku tidak bisa menyukainya jika kamu ingin menyakiti kedua anak ini. Saya banyak berinteraksi dengan Mu, En. Seperti halnya aku berhutang budi padamu. Itu sebabnya saya tidak bisa membahayakan murid-muridnya. Petik 2 Setelah mendengar nama Mu, En, seluruh tubuh Yesi Sui bergetar. Matanya yang awalnya menyeramkan dan tampak dingin mengungkapkan tampilan yang sangat kompleks. Dia bertanya dan menoleh ke Huo Yu Hao. Ini yang kedua kalinya. Tidak ada yang ketiga. Ketika aku melihat kalian berdua lagi, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Yao, ayo pergi. Ketika dia berbicara, dia sudah melompat. Setelah ini, dia terbang ke luar negeri. Long Xiao Yao tidak segera mengejar Yesi Sui. Sebaliknya, dia memandang Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong dengan lembut di matanya. Kalian berdua telah menetapkan presiden dalam sejarah manusia. Namun, jangan terlalu sombong. Masih banyak jalan yang harus dilalui. Meskipun Anda berdua memiliki beberapa kemampuan, ada banyak jenis kekuatan penghancur di dunia ini. Anda harus menghadapinya di masa depan. Itu sebabnya Anda harus meluangkan waktu untuk memagari lebih banyak. Yu Hao, ketika kamu mencapai peringkat 98, datang temui aku di Radiant City. Ada sesuatu yang gurumu tinggalkan untuk kalian berdua. Petik 2. Saat dia berbicara, Long Xiao Yao berdiri dan mengambil batu kristal hitam sebelum memberikannya kepada Huo Yu Hao. Selama kamu berada di Radiant City, gunakan kekuatan jiwamu untuk mengaktifkan batu ini. Saya akan menemukan di mana Anda berada dan mendatangi Anda. Saya pergi sekarang. Si Sui hanya di sini untuk melampiaskan amarahnya. Mengingat identitasnya, dia tidak akan terus menyerang pasukan Sun Moon. Lagipula, dasar gereja roh kudus masih di kekaisaran Sun Moon. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Anda berdua harus ekstra hati-hati. Karena dia mengatakan bahwa dia akan berkemah dengan kalian berdua di waktu berikutnya, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Selain itu, kekaisaran Sun Moon dan gereja roh kudus bertekad untuk menyingkirkan Anda berdua, terutama Anda, Yu Hao. Kehadiran Anda telah membuat Shrek Akademi jauh lebih terang dari yang seharusnya. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati dan berhati-hati kapanpun. Petik 2 Terima kasih atas perhatianmu, Penatua Kuo Yu Hao dengan hormat membungkuh pada Long Xiao Yao. Long Xiao Yao melambaikan tangannya. Ekspresi sedih tiba-tiba muncul di matanya. Dia menghela nafas sebelum dia melayang dan mengejar Yesi Sui. Dia langsung menghilang. Tang Wu Tong menjulurkan lidahnya saat dia melihatnya pergi. Dia berkata, Douluo utama ini memang sangat kuat. Kami masih sangat buruk dibandingkan dengan mereka. Apa yang Penatua Long isyaratkan adalah bahwa kita menjadi sedikit meningkat setelah kita menjadi Transcendent Douluo. Terkadang, lebih baik jika kita berkultivasi. Ayo, mari kita mulai sekarang. Petik 2 Kuo Yu Hao sedikit kesal. Ada pemandangan yang sangat indah di sini. Tapi kita akan berkultivasi. Tidakkah itu akan meredam suasana hati kita? Petik 2 Tang Wu Tong tertawa kecil dan berkata, Ketika kami pertama kali memasuki akademi, siapa yang berkultivasi tanpa lelah dan tidak mau menyanyiakan waktu sedetikpun? Jangan bilang kamu menjadi malas. Kami memiliki tanggung jawab yang berat di pundak kami. Saya akan membawa setengah untuk Anda di masa depan, tetapi Anda masih perlu membawa setengahnya lagi. Ayolah! Baik, Kuo Yu Hao segera melompat ke Tang Wu Tong. Cahaya keungguan emas tiba-tiba menyala, dan kepala naga besar menghalangi dia. Kuo Yu Hao menjerit tragis dan terbang lebih dari 10 meter. Apa? Apa yang kamu lakukan? Dia berbaring di tanah, mengulurkan anggota tubuhnya dan mengeluh kepada Tang Wu Tong. Tang Wu Tong mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya. Segel ayahku sepertinya tidak sepenuhnya hilang. Itu sebabnya, petik dua. Setelah setengah menit, keduanya duduk bersila di atas rumput. Telapak tangan mereka digenggam bersama, dan mereka memasuki kultivasi. Ini adalah kultivasi pertama mereka bersama sejak mereka menjadi Transcendent Douluo, dan setelah Tang Wu Tong membentuk inti jiwa keduanya. Setelah kekuatan Hao Dong mereka terbentuk sekali lagi, mereka bisa berkultivasi menggunakan fusi jiwa bela diri mereka lagi. Sebelumnya, mereka telah menggunakan metode seperti itu untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Interaksi kekuatan jiwa mereka dalam perkelahian dan selama kultivasi mereka benar-benar berbeda. Kekuatan jiwa seperti pusaran air Huo Yu Hao mengalir ke tangan kiri Tang Wu Tong melalui tangan kanannya, dan kekuatan jiwa seperti pusaran air Tang Wu Tong mengalir ke tangan kanan Huo Yu Hao dari tangan kirinya. Ketika kekuatan jiwa mereka mengalir ke tubuh masing-masing, tubuh mereka bergetar, dan cahaya terang bersinar dari mereka. Matahari keemasan dan bulan biru, serta matahari keemasan dan bulan keunguan lainnya, muncul pada saat yang sama. Matahari keemasan perlahan semakin dekat satu sama lain di atas kepala mereka. Setelah ini, mereka bergabung bersama, dan energi spiritual yang sangat besar melesat ke langit. Sinar-sinar matahari keemasan yang kuat merobek langit malam. Itu seperti sinar emas terang yang menyatukan langit. Bulan-bulan biru dan keunguan juga bersinar terang. Tubuh Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong mulai menjadi jelas dan transparan. Di udara, energi asal surga dan bumi melonjak menuju tubuh mereka. Setelah masuk ke tubuh mereka, itu dihancurkan dan disaring sebelum menyatu dengan kekuatan jiwa mereka. Hanya dalam sehari, kekuatan jiwa Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong telah sepenuhnya berubah. Rasanya baru bagi mereka sekarang. Itu bersinar dengan cahaya aneh, yang merupakan kombinasi dari biru, ungu, dan emas. Ketiga warna itu berpotongan satu sama lain untuk menghasilkan pancaran yang aneh namun menyilaukan. Setelah penyatuan ini, kekuatan jiwa mereka juga beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Haruskah kita lari? Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong membuka lengan mereka pada saat bersamaan. Setelah ini, mereka berdua berpegangan tangan masing-masing dan menyembunyikan diri di langit malam. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka begitu dekat dengan pasukan kekaisaran Sun Moon. Siapa yang mengira mereka akan menciptakan begitu banyak kebisingan hanya dengan mengolahnya? Apa yang mereka tunggu jika mereka tidak melarikan diri? Setidaknya mereka harus menemukan gua sebelum mereka bisa mengolahnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Tang Wu Tong bertanya pada Huo Yu Hao. Mereka terhubung secara telepati. Huo Yu Hao secara alami tahu apa yang dia tanyakan. Aku juga tidak tahu. Huo Yu Hao sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab. Jangan katakan padaku bahwa kekuatan jiwa yang kita hasilkan selama kultivasi kita sudah melampaui batasan dunia ini. Tang Wu Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku rasa tidak. Mungkin sudah begitu sebelumnya. Namun, sudah jelas bahwa kemampuan kita masih terlalu lemah setelah aku menyaksikan kekuatan naga suci kegelapan sebelumnya. Saya percaya kekuatan jiwa kita yang menyatu hampir tidak ada di ranah Dong Luo utama. Saya tidak percaya itu telah melampaui pengekangan dunia ini. Petik 2 Huo Yu Hao berkata, Saya juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Satu-satunya penjelasan yang dapat saya pikirkan adalah bahwa fusi kami hanya sempurna hanya jika benar-benar diam. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan seperti jiwa pusaran air yang bersinar untuk bertarung. Itu hanyalah metode alternatif bagi kita untuk memulihkan kekuatan jiwa kita. Ayo coba lagi. Bahkan jika kita tidak bisa menggunakannya untuk bertarung, tetap saja tidak buruk untuk meningkatkan kecepatan pemulihan kita. Petik 2 Keduanya terbang sangat jauh dan menemukan hutan lebat untuk bersembunyi. Tang Wu Tong membuka gua dengan aura dominannya, dan keduanya masuk ke dalam. Mereka sangat senang dengan penemuan baru ini. Mereka masih cukup trauma setelah mereka mengalami tekanan oleh dua ultimate Douluo sebelumnya. Rasa haus mereka akan berkuasa muncul sekali lagi. Kali ini, itu sangat kuat. Kuo Yu Hao menggunakan beberapa cabang untuk menutupi pembukaan gua untuk mencegah cahaya bersinar. Dalam waktu singkat, sebuah gua kecil terbentuk. Kuo Yu Hao memegang tangan Tang Wu Tong saat mereka berdiri di gua. Mari kita fokuskan energi kita dan coba lagi. Mari kita lihat apakah kita bisa memasuki kondisi itu sambil berdiri. Petik 2 Baiklah, Tang Wu Tong mengangguk. Tangan mereka terhubung sekali lagi. Kekuatan jiwa mereka tersebar di tubuh mereka. Matahari keemasan, bulan biru dan bulan keunguan muncul sekali lagi. Setelah ini, aliran udara bercahaya mulai bersinar sekali lagi. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa fusi mereka lebih cepat kali ini. Lebih jauh lagi, lingkaran cahaya yang menyilaukan muncul di sekitar mereka setelah perpaduan ini. Keduanya merasa bahwa kekuatan jiwa mereka menjanjikan dengan sangat cepat. Kemudian mulai perlahan-lahan meningkat setelah mencapai puncak pemulihan mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cara lain untuk meningkat. Meskipun ini tidak bisa langsung digunakan di medan perang, itu masih sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka ingin bertahan dalam pertarungan. Selama mereka punya sedikit waktu untuk beristirahat, mereka bisa mengisi ulang dan memulihkan energi mereka dengan kecepatan tercepat. Mereka berhasil memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari memiliki inti jiwa yin yang komplement. Keduanya dengan cepat memasuki kondisi kultifasi. Keempat inti jiwa mereka menyatu dan berpotongan. Ketika mereka saling melawan, kekuatan jiwa yang baru sekali lagi dilepaskan. Budidaya mereka juga meningkat secara dramatis. Awalnya, membentuk inti jiwa yin yang komplement telah memberi mereka potensi untuk mengalami peningkatan yang signifikan dalam kultifasi mereka. Tang Wutong juga berhasil membentuk inti jiwa yin yang komplement dengan bantuan Huo Yuhau. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, sebagian besar kekuatan spiritual Tang Wutong dalam inti jiwa rohaninya berasal dari Huo Yuhau. Dia telah menyerap, mengubah dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Ini membuat kekuatan spiritual mereka jauh lebih cocok. Ini juga mengapa mereka tidak punya masalah menyatukan jiwa bela diri mereka dan sekali lagi menghasilkan Haodong Power. Tentu saja, kekuatan Haodong mereka jauh, jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya.